Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik Kak. Halo Kak Muti. Oke, halo juga. Oke. Kak, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, boleh Kak memperkenalkan diri sambil nyapa teman-teman yang nonton? Oke. Terima kasih kepada Kak Muti telah memberikan kesempatan kepada saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rananudulita Handra. Saya berkuliah di UIN Ima Munyul Padang, jurusan perbankan syariah, semester lima. Oke, semester lima juga ya, angkatan dari 2018. Iya. Oke, Kak Rana. Sebelumnya makasih juga nih, Kak Rana udah mau sharing sama kita tentang pengalaman kuliahnya. Pastinya bakal berapaan nih, dan 30 menit ke depan kita bakal banyak bahas tentang perbankan syariah yang ada di UIN Ima Munyul Padang. Itu ada di fakultas apa sih Kak? Adanya kalau dulu itu di fakultas syariah, dan sekarang ada di fakultas ekonomi dan bisnis islam. Oke, berarti fakultas ekonomi dan bisnis islam, ya. Nah, setelah itu jurusan perbankan syariah sendiri, di fakultas itu ada jurusan apa aja sih, Kak? Halo, Kak Rana. Halo, Kak. Oke, boleh disebutin, Kak, ada jurusan apa aja di fakultas tadi? Oke. Kalau di fakultas ekonomi dan bisnis islam itu, sekarang ada lima jurusan nih, Kak. Yang pertama ada perbankan syariah, yang kedua ada ekonomi syariah, yang ketiga ada manajemen bisnis syariah, yang keempat akutansi syariah, yang kelima ada ekonomi syariah. Semuanya syariah, Kak. Jadi, semuanya syariah, gitu ya. Nah, mungkin di antara kelima jurusan tadi, atau dari seluruh jurusan yang ada, gitu ya. Apa sih yang mendasari, Kak Rana, sampai akhirnya milih perbankan syariah aja, deh, gitu? Nah, gitu. Kalau itu, mungkin itu pilihan terakhir, ya, Kak, ya. Karena kemarin itu, tahulah Kakak kan bagaimana perjuangan dalam memilih jurusan, gitu kan, Kak. Apalagi memilih masuk kampus itu banyak sekali tantangannya, gitu kan, Kak. Nah, itu Rana masuk di jurusan perbankan syariah ini, itu sudah jalur terakhir tuh, di mandiri yang jalur kedua. Nah, itu dari berbagai macam jalur. Jadi, itu adalah pilihan terakhir, dan mungkin itu telah menjadi takdir juga bagi Rana untuk memilih jurusan perbankan syariah ini. Dan kebetulan, Rana dulu kan SMA itu jurusan IPA, ya, Kak, ya. Tapi sekarang masuknya ke Sosong. Ya. Oke. Jadi, pilihan terakhir, dan Alhamdulillahnya masuk, gitu ya. Di perbankan syariah. Ya, Alhamdulillah. Nah, secara garis besar boleh digambarkan, Kak, Kak, seperti apa sih jurusan ini, ya? Oke, makasih, Kak. Secara garis besar, ini kan sebelumnya, pasti masyarakat umum, gitu kan, masih kurang tahu nih apa itu jurusan perbankan syariah. Terbukti juga dulu pas Rana baru masuk keliah, nih, Kak, jurusan perbankan syariah, emang ada ya, gitu kan? Tentu ada, gitu kan, Kak. Dibuktikan beriring berjalannya waktu, itu prospek jurusan perbankan syariah ini banyak, gitu, Kak, telah mungkin sudah banyak yang mengetahui sampai saat ini. Dan juga, jurusan perbankan syariah ini kan, dia itu, yang mana kita ketahui perbankan syariah ini adalah suatu sistem perbankan yang mana dalam pelaksanaannya itu berdasarkan prinsip hukum Islam ataupun, atau disebut syariah, gitu kan, Kak. Dan juga sistem dalam perbankan syariah ini berdasarkan aturan dan larangan yang ada di agama Islam ini sendiri. Nah, dan juga, di jurusan perbankan syariah ini kan, ada pastinya itu berbeda dengan perbankan konvensional. Yang sudah kita tahu nih, dari beberapa puluh tahun belakangan ini kan, kita berkonvensional terus, kan, Kak. Terus, mesti ada perbedaannya antara perbankan syariah dan perbankan syariah konvensional. Yang kita ketahui ini kan, dia itu mengandung, nah, kalau perbankan konvensional, yang kita tahu itu mereka mengandung sistem bunga, gitu kan, Kak. Nah, jadi kalau yang kami pelajari secara-garis besar, itu di jurusan perbankan syariah ini, mempelajari tentang sistem operasionalnya, mempelajari tentang bagaimana akad-akad yang digunakan di perbankan syariah ini, bagaimana akad dari penghimpun dana, pembiayaannya gimana, sistem manajemennya gimana, atau bisa kita misalkan itu bagaimana manajemen resikonya itu gimana dalam menjalankan suatu sistem di perbankan syariah ini. Dan juga yang paling dominan ini yang Rana dapat mengetahui bagaimana perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan syariah ini dari sistem pencatatannya, Kak. Ataupun disebut dengan akutansinya. Nah, antara akutansi syariah dan akutansi konvensional ini kan pasti sangat berbeda, gitu kan, Kak. Dari pencatatannya aja beda, gitu kan, Kak. Bagaimana sistem dari sudut pandang bank, dan juga pencatatan untuk nasabahnya sendiri. Dan juga kami mempelajari bagaimana kayak pemeriksaan atau audit lah kita kenalkan, Kak. Audit bank syariah, gitu. Gitu aja, Kak. Sekarang garis besar. Oke, jadi ternyata banyak juga yang dipelajari, dan banyak juga nih ternyata perbedaan antara perbankan yang konvensional sama yang syariah, gitu ya. Oke, nah terus tadi mata kuliahnya nih, Rana, ada apa aja? Dan ya, kasih, Kak. Yang khasnya, Kak, atau gimana? Halo, Kak Muti? Siap. Siap, boleh. Oke, kalau mata kuliah yang kami pelajari itu, nggak hanya sekedar jurusan yang kita pelajari di perbankan syariah, Kak. Tapi itu ada mata kuliah wajibnya juga, seperti universitas yang lain, kayak bahasa Indonesia, warga negaraan, gitu kan, Kak. Dan juga yang paling, yang Rana, Al-Syukur Alhamdulillah juga, kalau berkuliah di Universitas Islam Negeri ini, kami juga mendapatkan dua pengetahuan sekaligus, Kak. Mendapatkan pengetahuan agama Islam, dan juga pengetahuan umum, gitu kan, Kak. Karena, karena kenapa? Kami mempelajari bagaimana sih bahasa Arabnya, gitu kan, Kak. Bagaimana sih fikihnya? Bagaimana sih kita mempelajari sejarah-sejarah tentang agama Islam ini? Bagaimana pemikiran Islamnya gimana? Bagaimana hukum Islamnya juga itu gimana, gitu, Kak. Dan juga kalau yang lebih spesifik nih, ke perbankan syariah, mempelajari yang pertama itu, tahun pertama kami mempelajari bagaimana dulu akutansi umumnya, atau akutansi satu yang dipelajari di universitas lain. Yang kedua, kami mempelajari yang akutansi duanya juga. Terus, berikut lagi masuk ke yang khususnya, akutansi perbankan syariahnya gimana, gitu kan. Dari situlah mengenai perbankan syariah dan konvensional. Dan juga bagaimana itu manajemen-manajemennya, baik itu manajemen SDM-nya, baik manajemen operasionalnya, manajemen liabilitasnya, aset-asetnya, bagaimana itu manajemen pembiayaannya, gitu kan, Kak. Dan juga kita mempelajari bagaimana itu fikir-fikir yang dianjurkan oleh yang dianjurkan oleh hukum Islam. Oke. Jadi, banyak-banyak banget pasti yang dipelajari. Dan, tadi disebutkan juga nilai plus, gitu ya, dari Universitas Islam Negeri dibanding dengan universitas lainnya, gitu ya, Rana, ya. Iya, Kak. Mata kuliah yang kira-kira paling struggle dan paling berkesan, buat Rana, mata kuliah apa? Oke. Terima kasih, Kak. Kalau mata kuliah yang paling berkesan, itu yang paling menjurus, itu kayak akutansi perbankan syariahnya, Kak. Di sanalah Rana mengetahui, oh, ini ya, gitu, gitu kan. Dan juga Rana paling berkesan itu kan, selama di IPA, di SS sekolah dulu, SMA, lah, Kakak, belum pernah mempelajari akutansi. Nah, pas masuk kuliah, Rana belajar akutansi. Nah, gitulah Rana tahu, oh, gitu ya, belajar akutansi ini, ngasihkan, gitu, Kak. Menghitung-hitungnya, kan kebetulan juga, kalau kita di IPA, pasti sudah belajar itu bagaimana mempelajari matematikanya. Jadi, kan nggak canggung juga lagi untuk berkecimpung di hitungan, gitu, Kak. Oke. Nah, selain akutansi tadi, banyak nggak sih hitungannya di jurusan ini? Oke. Yang namanya juga jurusan perbankan, ya, Kak, pasti yang hubungannya itu dengan uang, gitu kan, Kak. Pasti itu kalau hitung-hitungan itu ada matakuliah matematika ekonomi, akutansinya ada dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5, Rana sekarang ini itu semuanya ada hitung-hitungan. Baik itu akutansi, sampai akutansi 1 ke akutansi 2, gitu, Kak. Dan akutansi perbankan tadi, Kak. Oke, nah, terus, Anak, kalau tugas-tugasnya nih, biasanya seperti apa? Oke. Kalau tugas-tugasnya, Kak, nggak, apa ya, nggak berbeda lah sama jurusan, di universitas lain, ada disuruh buat makalah, buat resume, buat tugas-tugas yang lain, gitu, Kak, presentasi, sama lah dengan universitas lain, gitu kan, Kak. Tapi kalau tugas-tugasnya yang itu, mungkin nantilah sekitar semester 6, semester 7, itu baru ada... Oh, Kak, Rana, masih terhubung? Oke. Ada nanti kalau semester 7, itu nanti kami disuruh kayak maga, eh, magang-nagak magang namanya, itu PL ya, Kak, ya, ke bank-bank syariah nanti. Oke. Jadi nanti di semester 7 ya, ada, apa namanya, praktik lapangan, ya? Iya. Oke, nah, kalau misalnya, selain praktik lapangan gitu, pernah nggak kayak turun lapangan ke mana lagi, gitu? Rencananya itu kan, Kak, ini gara-gara ada pandemi ini, Kak, sebenarnya kalau kami, kalau nggak pandemi, itu mungkin kami sudah banyak tuh, atau sudah mempraktikkan bagaimana yang namanya perbankan syariah ini, terus, karena kan di kampus itu, ada yang disediakan, itu laboratorium minibang, kan, Kak. Di situ kami juga nanti berperan bagaimana jadi CS, berperan bagaimana jadi teller, jadi manager, jadi reroute, bagaimana, ataupun jadi nasabahnya juga, ataupun bisa jadi, bagaimana jadi satpamnya, gitu, Kak. Nah, di situ, terus, dan nanti tugas khususnya itu, nanti buat ujung-ujungnya buat laporan, gitu, karena, tapi belum ada, dan gara-gara pandemi ini, mungkin, belum tahu gimana-gimana lagi. Jadi sayang banget juga ya, ternyata, ada semacam simulasi di lab, gitu ya, untuk nanti, di dunia pekerjaan, gitu ya, Rane, ya? Ah, iya. Oke, nah, kalau di julisan ini, Rana, ada konsentrasi enggak? Konsentrasi, kalau konsentrasi itu mungkin, ya itu, Kak, sama kayak nama jurusannya, ya, Kak, perbankan syariah, gitu, terkhusus di perbankan syariahnya. Kalau konsentrasinya itu, kalau mungkin, dari sudut pandang mata kuliahnya, Kak, mata kuliah pilihan, gitu, Kak, di sana kita ditawarkan, nih, mau pilih konsentrasi mata kuliah mana aja, misalnya mata kuliah, kayak sekarang Rana milih, lembaga keuangan syariah, gitu, Kak, atau lembaga keuangan mikrosyariah, nah, gitu, di sana sudah mempelajari, enggak hanya sekedar kita mempelajari bagaimana di sistem perbankan syariahnya, tapi kita juga mempelajari bagaimana lembaga keuangan mikronya, gitu, Kak, ada kan lembaga keuangan mikronya, gitu, dan juga ada yang namanya, kita memilih juga ada mata kuliah, apa namanya, manajemen-manajemen yang lainnya, baik itu manajemen sumber daya manusia, ataupun manajemen yang lain. Oke. Itu bisa dipilih di sumber berapa? Oh, ya, kalau itu bisa dipilih itu. Oke, jadi, mahasiswa bebas milih ya, gitu ya? Iya, nanti itu pas milih KRS, kan, Kak, nanti itu ditawarkan oleh jurusan itu, ada yang mana mata kuliah wajib diambil, dan juga mata kuliah yang bisa kita pilih untuk melengkapi jumlah SKS yang boleh kita ambil. Oke. Nah, terus tadi kita udah bahas tentang mata kuliah, tentang praktiknya, terus tugasnya juga, gitu, udah, ya. Nah, kalau misalnya lu masuknya sendiri di UINI Memojal Padang ini ada apa, Aisyah? Oke. Kalau di UINI Memojal Padang, itu, Kak, banyak sama lah sama universitas lain, tapi namanya aja yang berbeda, Kak. Kalau yang umum kan ada yang namanya SMPTN, gitu kan, Kak, SBM PTN. Kalau di UINI itu namanya Span Petekin, itu sama kayak jalur lapor-rapot, tapi namanya aja beda. UIN Petekin, itu, Kak, sama kayak SBM PTN, itu. Namanya aja yang beda. Dan juga kalau di Kampus Kami, ada mandirinya itu, ada dua jalur, Kak. Dua gelombang maksudnya. Dua gelombang, gitu kan, Kak, ditawari dua gelombang. Jadi ada empat jalur masuk di UINI. Kalau misalnya apa yang tahu, lebih lanjut nih, tentang informasi jalur masuk, khususnya yang ujian mandiri, itu bisa akses kemana? Oke. Kalau di website resmi dan website lengkapnya itu, bisa dilihat, diakses ya, Kak. Di www.winib.ac.id. Di sana semuanya lengkap, baik itu, apa namanya, deskripsi-deskripsi mata kuliah lah. Tentang, dan juga, tentang UINI Memojal Padang juga, mungkin teman-teman belum mengetahui nih, UINI Memojal Padang itu di mana, gitu kan, Kak. Bisa diakses di sana. Oke. Jadi, kalau misalnya teman-teman tuh, pengen masuk UINI Memojal Padang, itu harus banget gitu ya, mau eksplor dulu, nyari-tahal dulu informasi tentang universitas, tentang jurusan yang ada. Iya. Oke, Kak, kalau Kak Rana sendiri, masuknya jalur apa? Tadi juga sudah saya, sudah Rana sebutkan juga di awal ya, Kak, Rana masuk jurusan dari, itu dari gelombang kedua, di jalur mandiri. Itu jalur terakhir penerimaan di UINI Memojal Padang. Itu, yang terakhir itu ada tes tulisnya, sama kayak SBMPTN, Kak. Disodorkan beberapa pertanyaan gitu kan, berapa sesi kemarin, kalau nggak salah, dua sesi lah, Kak, menjawab pertanyaan kan, sekitar dua minggu kemudian, muncullah pengumuman di papan pengumuman. Itu kan kebetulan Rana di, jalur terakhir. Jadi, pengumumannya nggak melalui, ada sih melalui laman juga, tapi kebetulan Rana sedang di Padang, Rana berkunjung aja ke UIN, nah, di sana lihat pengumumannya, dan Alhamdulillah, diterima. Nah, kalau misalnya kuota penerimaan, sejurusannya, biasanya berapa nih, tiap angkalan? Apa, Kak? Tiap angkalan biasanya berapa, yang diterima. Oh, yang diterima. Nah, kebetulan ya, Kak, kalau di Uni Memonjil Padang ini, jurusan perbankan syariah ini, baru menerima tiga angkatan nih, Kak, dan kebetulan nih, informasi untuk teman-teman. Rana adalah angkatan pertama, di perbankan syariah, baru menerima mahasiswa baru, 2018. Nah, itu juga, dan teman-teman yang baru bergabung, itu kalau dari jurusan perbankan syariah, baru sekitar berapa ratus ya, kalau dari satu gelombang, apa, satu angkatan itu, Mbak, sekitar minimal 100, kalau kemarin, tahun mabak kemarin, itu minimal 119, Kak. Dari 4, di 4 jalur itu. Jadi, sedikit-sedikit, Kak. Sekitar 100 orang gitu ya, penerimaannya ya. Iya, dan juga yang mendaftar itu kemarin, kalau nggak salah, dari 2 ribuan orang, yang diterima hanya 36. Oke. Lumayan. Ya, itu. Lumayan. Iya. Jadi, harus, benar-benar itiar lah, gimana pun, jurusan yang dipengen ya, Rana ya, Mbak Tendok Tempun, Sama Mbak. Oke, nah, selamat kuliah gitu ya, Rana, selamat lima semester ini. Boleh ngasih tips nggak, ke teman-teman, apa sih yang harus dilakuin, yang harus persiapin, gitu, buat para mabak, khususnya, biar bisa survive, di jurusan ini nanti. Oke, itu sebenarnya, dari persiapan teman-teman sendiri ya, Kak, dari pribadinya masing-masing, tapi, untuk ikhtiar itu, kita harus melakukannya juga, untuk sebagai, bagaimana sih usaha kita, dalam, merubah, atau menggapai, masa depan kita yang lebih baik, kan, Kak. Dan juga, apapun yang terjadi, apapun yang, yang didapati oleh teman-teman, Mbak semuanya, apa baik itu, apa yang teman-teman mau, dan, apapun ekspektasi, dan realita yang terjadi, itu mungkin nggak sama, dengan apa yang Rana rasakan, dua tahun lalu, gitu kan, yang inginnya, berkuliah di kesehatan, tapi, nyatanya di, perubahan syariah nih, nyasarnya, gitu kan, jadi kita, harus menerima aja, yakin aja, apapun yang terjadi, apapun yang, menjadi takdir kita, itulah yang kita, yakini, itulah yang terbaik untuk kita, mungkin itu kan, kemarin, yaudahlah, perubahan syariah, lumayan lah, jurnal perubahan syariah ini, kan, Kak, gitu, terus, prospek kerjanya, Rana-Rana baca-baca di website, itu banyak, gitu kan, Kak, dan juga, kalau kita yakin, kita yakin, itu terbaik untuk kita, dan juga kita tidak, tidak, tidak melupakan apa, dan meminta doa dari orang tua, yakinlah, itu semuanya, pasti akan lancar aja, gitu kan, juga, ada moto dari, moto hidup Rana-Rana, terjadi, no action, nothing happen, take action, miracle happen, gitu, Kak, ambil tindak, oke, Kak, lanjut aja, oke, nah tadi, disebutin untuk, senantiasa menerima, apa yang ditakdirkan, gitu, buat kita, ke, meminta doa restoran, tau juga, sama, tadi harus action, ya, harus ada action-nya, gitu, dan semuanya, memotivasi kita juga, nih, baik itu mahasiswa, nggak hanya untuk masa baru aja, gitu, tapi untuk semua, untuk selalu take action, gitu, Rana, 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 juga, nih, tentang, prospek kerjanya, yang luas, ya, dan, lumayan bagus, gitu, Rana, boleh dijelaskan, seperti apa sih, prospek kerja, dari jurusan ini? prospek kerja di jurusan perbankan syariah ini, bukan hanya di perbankan syariah aja, ya, Kak, kayak bank-bank yang kita tahu, di yang umum-umumnya, itu nggak juga kayak gitu, dan apalagi stigma-stigma di masyarakat ini, oh, jurusan perbankan syariah ya, katanya, pasti nanti kerjanya di bank, ya, jadi teller ya, jadi ICS ya, ya, nggak gitu juga, Kak, itu kan banyak loh, lapangan perjaan untuk perbankan syariah ini, kan, dan juga yang sudah Rana, sudah Rana, apa, tanya-tanya sama dosen, ataupun yang lainnya yang sudah berpengalaman, gitu kan, Kak, dan cerita-cerita orang juga, dan alumni-alumni yang dari kampus lain juga, Rana, dapatkan, itu banyak prospek kerjanya, baik itu bisa kerja di Bank Indonesia, di Otoritas Jasa Keuangan, KNEKS, ataupun di Bank BUMN, dan juga bisa, kalau kita mengetahui nih, kita mempelajari secara mendalam, bagaimana regulasi di Bank Syariah, itu sangat, sangat baik tuh, untuk hari kita ketepannya, bisa menjadi DPS, komisaris, ataupun bisa menjadi DSN MUI, Kak, untuk menetapkan fatwa-fatwa, dalam kegiatan operasional perbankan syariah ini, fatwa MUI-nya, gitu, Kak, dan juga bisa menjadi auditor nih, Kak, pemeriksaan, pemeriksaan sistem keuangan, ataupun sistem operasional di Bank Syariah ini, itu sangat banyak, bisa di lembaga keuangan bank, ataupun lembaga non-bank lainnya, gitu, Kak, baik itu di pegadaian, kooperasi, dan lain-lain. Oke, ternyata banyak banget, plus pekerjanya, bisa dimasukin, ke berbagai, bisa masuk ke berbagai lingkup pekerjaan, sektor pekerjaan, gitu ya, karena namanya, keuangan tuh pasti luas, dan dibutuhkan saldo, gitu ya, Rana, ya? Iya, iya, Kak. Oke, nah, pertanyaan terakhir nih, Rana, dari aku, tentang rencana dan harapan, setelah lulusan ini, seperti apa? Boleh bisa? Apa, Kak? Seperti, Kak. Tentang rencana dan harapan Rana, setelah lulusnya, seperti apa? Oke, setelah lulus, doangkan saja, Rana, untuk bisa selesai, merancang, proposal skripsi ini, Kak, mudah-mudahan bisa segera sempro, untuk awal-awal tahun depan, untuk bisa melanjutkan studinya juga, untuk melanjut S2, dan juga, mudah-mudahan juga kan, bisa, kalau bisa, bisa mendapatkan pekerjaan langsung, nanti kan, Kak, pokoknya, untuk melanjut S2 itu, nggak akan dilupakan. Amin, semoga dimudahkan, dan dilancarkan jalannya, ya, Rana, ya. Amin. Oke, nah, teman-teman, mungkin teman-teman, kalau misalnya, yang lagi nonton, ada pertanyaan nih, buat Kak Rana, boleh banget ditunggu, ya, nasabah kita nunggu, barangkali ada pertanyaan, dari teman-teman, boleh Kak Rana, kalau misalnya, ada informasi tambahan, atau ada yang disampaikan, boleh, silakan. Kalau tambahan, itu nanti, bisa dilihat di website aja, atau tanya-tanya Jafri aja, mungkin, kalau untuk perbankan syariah ini, kita tahu, itu, kita sebagai agama Islam lah, Kak, ya, tahu, agama Islam kan juga menarang itu, sistem ribanya itu gimana. Pasti kita tahu, kan juga sekarang sudah ditawarkan nih, perbankan syariah. Sebaiknya kita beralih lah, gitu kan, Kak, di perbankan syariah ini, yang ada mengandung sistem bagi hasilnya. Ada sangat, cobalah baca-baca, bagaimana perbankan syariah ini, kan, gitu kan. Pasti ada sekali banyak manfaatnya. Oke, terima kasih banyak ya, karena ya, untuk share kembali, karena masih jurusannya, pasti bermanfaat banget, untuk teman-teman yang nonton, dan untuk teman-teman yang nanti nontonnya di IGTV juga. Nah, untuk tadi yang mau nanya-nanya, karena benar banget ke Jafri aja tadi ya, karena ya, nanti IG-nya di IGTV hasil live ini. Terima kasih ya, karena ya, space terus. Ya kan, makasih kembali. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa.